Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa dibencinya para penjahat ini, tetapi kami akan tetap mencobanya. Selamat datang di WatchMojo Indonesia, dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 karakter anime yang paling dibenci. Untuk daftar ini, kita akan membahas karakter anime yang karena suatu alasan mendapat cemohan dari fans di berbagai belahan dunia. Entah karena mereka terlalu cocok untuk menjadi penjahat, atau karena kepribadian mereka yang terkesan bengis. Para fans berharap hidup mereka akan berakhir dengan menyakitkan. Nomor 10. Shinji Mato Franchise Fate Cukup mengejutkan ketika Shinji menjadi karakter yang paling dibenci fans ketika dia berada di dalam seri anime yang berisi pembunuh anak kecil dan penguasa narsis. Mungkin karena betapa menyedihkannya dia, memamerkan superioritas yang dia miliki, padahal pada kenyataannya dia hanyalah peserta perang Holy Grail kelima yang paling lemah. Satu hal lagi yang membuat Shinji begitu dibenci adalah sikapnya terhadap perempuan. Memanfaatkan Sakura melakukan pendekatan yang tidak menyenangkan terhadap Rin. Tidak heran kalau kita senang melihat Shinji menerima hukuman yang setimpal. Nomor 9. Julieta Juris Mobile Suit Gundam Iron-Blooded Orphans Muncul di detik-detik akhir untuk mencuri kemenangan, memaksa kami untuk memasukkannya ke dalam daftar ini. Tidak seperti para atasannya, Julieta tidak menempatkan dirinya sebagai seorang antagonis dengan moralitas ambigu yang memperjuangkan sebuah prinsip. Tapi, dia adalah seorang perempuan pelin-pelan yang entah mengapa selalu beruntung bisa menghindari kematian. Fakta bahwa dia memenggal kepala Mika dan Barbatos setelah mereka mati kelelahan hanyalah tambahan yang tidak terlalu diperlukan. Awalnya, kita mengira Julieta akan menjadi karakter yang lebih lembut seiring berjalannya cerita. Tetapi, pada akhirnya, dia hanya menjadi karakter menyebalkan dan flat yang tidak memberikan kita alasan untuk menyukainya. Nomor 8. Minoru Mineta My Hero Academia Walaupun beberapa orang sudah mulai terbiasa dengan kelakuan menyeleweng dan tujuannya menjadi pahlawan profesional hanya untuk mendekati perempuan, tidak bisa dipungkiri kalau di luar sana pasti ada semacam sekte yang percaya bahwa Mineta adalah hal terburuk yang pernah ada di sekolah UA selain sistem keamanan mereka. Dia mungkin sudah membuktikan kalau kemampuannya bisa diandalkan. Tetapi tetap saja, dia pasti akan melakukan segala cara untuk bisa mengintip perempuan. Mengintip kamar ganti perempuan hampir berhasil memanjat dinding pemisah pemandian air panas, perjalanan Mineta untuk memenuhi tujuan hidupnya tidak pernah berakhir. Dan untuk yang satu ini, sepertinya kami mulai menyukai semangat juangnya. Sebelum kita melihat murid jenius ini melakukan adegan intim dengan mejanya, cukup jelas kalau Nina memiliki prasangka buruk terhadap orang Jepang. Dan keadaan menjadi lebih buruk ketika dia mengalami gangguan mental. Setelah kematian putri Euphemia, Nina kehilangan kendali atas dirinya dan memutuskan untuk meledakan sekolahnya dan mengembangkan senjata pemusnah masal. Hanya untuk membalaskan dendamnya terhadap Zero. Ya, kami yakin Euphie akan bangga padamu, Nina. Nomor 6, Danzo Naruto Shippuden Tidak ada Shinobi yang tidak pernah menumpahkan darah. Tetapi, tidak ada yang bisa mengalahkan tipu muslihat yang digunakan orang tua yang haus akan kekuasaan ini. Caranya memanipulasi rekan ninja-nya untuk mendapatkan posisi Hokage, mengumpulkan syaringan untuk meningkatkan kekuatannya, semua kebohongan yang dia ceritakan tentang Itachi dan pembantaian klan Uchiha. Veteran yang satu ini pantas disebut sebagai dalang kejahatan. Dengan sebuah kebiasaan buruk di dalam ambisinya, yaitu mengusik karakter favorit kita. Untungnya, ini bukanlah sesuatu yang tidak bisa diselesaikan dengan Chidori. Nomor 5, Akainu One Piece Demi keadilan, tidak ada pengorbanan yang terlalu besar. Itu adalah prinsip yang dia pegang sebagai seorang admiral yang daftar pencapaiannya kurang lebih melambangkan sisi gelap pemerintah dunia. Membunuh penduduk sipil hanya untuk menangkap seorang kriminal. Menggunakan propaganda dan kecurangan untuk menutupi perbuatan buruknya. Itulah Akainu. Cukup menakutkan saat seseorang seperti dia memimpin angkatan laut. Tentu saja, tidak ada yang bisa mengalahkan momen ketika dia membunuh Ace di depan Luffy. Momen itu cukup untuk menobatkannya sebagai figur yang paling dibenci di keempat lautan. Nomor 4 Seryu Ubiquitous Akame Gakil Berbicara tentang maniak keadilan. Walaupun Seryu tampak seperti sosok yang menyenangkan di luar, tetapi anggota Jaeger yang berpangkat tinggi ini hidup untuk membunuh. Menganggap semua musuh kerajaan sebagai penjahat yang harus dimusnahkan. Tidak butuh waktu lama untuk Seryu mengaktifkan mode membunuhnya, di mana dia berubah dari manis menjadi gila dalam sekejap. Saking gilanya, bahkan ketika dia bertemu dengan lawan yang sepadan, dia masih yakin bahwa apa yang dilakukan adalah benar. Sangat disayangkan karena dia membawa cukup banyak anggota Night Raid yang terbaik bersamanya. Nomor 3 Griffith Berserk Tidak ada yang bisa menyangkal karisma, strategi, dan semangat dari seorang White Hawk. Dia adalah tipe rekan yang sempurna untuk seseorang seperti Guts. Dengan impian mulia yang ditemani kekejaman, membuat dirinya semakin dekat dengan impiannya. Semua ini hanya membuat pengkhianatan yang dia lakukan terasa lebih menyakitkan. Mengorbankan teman-temannya tanpa ragu untuk mendapatkan kekuatan seperti dewa. Di saat Griffith mengadakan perjanjian dengan iblis bernama God Hand, dia menjadikan dirinya pengkhianat yang paling dibenci di seluruh dunia. Griffith Kita tidak akan menyangkal kalau perubahannya menjadi jahat dilakukan dengan cukup bagus. Tetapi, mustahil kita tidak membencinya karena hal itu. Griffith Nomor 2 Show Tucker Full Metal Alchemist Brotherhood Dia memang tidak menelan Tuhan ataupun dewa atau melakukan genosida maupun hal-hal yang dilakukan oleh father dan homon kulinya di sepanjang seri. Tapi, satu kengerian alkemis yang tidak mungkin kami abaikan adalah ketika dia dengan gembira memperlihatkan Chimera yang bisa berbicara. Sebuah Chimera yang dibuat dengan menggabungkan anak perempuannya dengan anjing peliharaan mereka. Itu adalah sebuah perbuatan kejam yang terus menghantui Eric bersaudara sepanjang perjalanan mereka mencari Philosopher's Stone. Dan, semakin menegaskan kalau alkemi juga bisa digunakan untuk hal-hal kejam. Kita sangat berharap kalau Tucker menerima beberapa pukulan Full Metal lagi sebelum dia dibunuh oleh Scar. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bell untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu punya pilihan untuk menerima notifikasi di sebagian video atau pada semua video kami. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan kamu ke bagian pengaturan dan nyalakan notifikasi. Nomor 1 Mind The Rising of the Shield Hero tidak ada yang bisa menandingi kecepatan Tuan Putri yang satu ini dalam hal mengumpulkan kebencian yang begitu banyak dalam waktu singkat. Bersama ayahnya yang penakut, rencana main untuk menjatuhkan dan mengasingkan Naofumi melibatkan, memfitnahnya dengan tuduhan pemerkosaan, mengganggu pertarungan Naofumi dengan Motoyasu, menuduh Naofumi telah menculik adik perempuannya, dan juga tuduhan upaya pembunuhan. Egois dan tidak mempunyai standar moral yang jelas. Membutuhkan bantuan sebuah segel budak dan menempatkan kepalanya di bawah alat pancung untuk bisa membuatnya melunak. Dan kami tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik untuk Naofumi membalaskan dendamnya. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek video keren lainnya dari WatchMojo Indonesia dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Terima kasih telah menonton!